Intro Resmi Chelsea tentaskan transfer aksel disasi dari AS Monaco Klub Liga Inggris Chelsea mengumumkan, mereka telah resmi memboyong aksel disasi dari klub AS Monaco Chelsea sepakat menepus disasi dengan harga mencapai 45 juta euro Dan ia kemudian sudah menjalani tes medis pada tanggal 1 Agustus kemarin Dan Chelsea akhirnya mengumumkan perikutan dari aksel disasi tersebut Sampai telah menekan kontrak dengan berdurasi 6 musim ke depan AC Milan resmi tentaskan transfer Yunus Musa dari Valencia Rasasa Serie A Italia AC Milan mengumumkan bahwa mereka telah resmi menutaskan transfer Yunus Musa dari Valencia AC Milan kini akhirnya mengumumkan bahwa Yunus Musa sudah resmi menjadi pemain baru meregah Rossoneri mengikat Musa dengan kontrak selama 5 tahun Dikabarkan Milan menawarkan dana sekedar 20 juta euro untuk bisa mendapatkan sang pemain Yunus Musa sendiri nantinya akan mengenakan nomor punggung 80 di Rossoneri Lavia sulit, Liverpool sekarang penting setir ke Gabri Vega Dilah sir dari The Mirror, klub keinggris yang di Liverpool dikabarkan telah melayangkan tawaran kepada Sultavigo untuk bisa memboyang Gabri Vega Laporan itu juga mengklaim bahwa Liverpool juga sudah mengajukan penawaran kepada pihak Sultavigo senilai 25 juta euro Sultavigo dikabarkan tak mau melepas Vega kecuali ia ditebus dengan bandrol mencapai 40 juta euro Pasalnya kontraknya masih panjang dan akan berakhir pada tahun 2026 mendatang Inter Milan dapatkan Jan Sommer Inter Milan disebut sudah menutaskan transfer Jan Sommer dari Bayern München Sommer bakal menjadi keberbaru Inter menggantikan posisi dari Andre Onana Transfer Jan Sommer ke Inter pertama kali dipocorkan oleh Fabrizio Romano Menurut laporan dari Romano, Inter telah mencapai kesepakatan dengan Bayern München untuk Sommer senilai 6 juta euro Sommer sendiri akan segera terbang ke Italia pada minggu ini Sommer diprediksi akan langsung mengisi posisi utama keeper Inter Milan di musim depan Namun Nerazzurri masih mungkin untuk bisa mendatangkan satu keeper lagi Morata susah, Esroma halikan buruan ke Marcos Leonardo Esroma dilaborkan tak lagi mengejar penyerang atletico Madrid Alvaro Morata Gialoro si kini berpaling kewanderkit berhasil nyanyi Marcos Leonardo dan prosesnya sebentar lagi akan selesai Menurut laporan dari Mundur Deportivo, Esroma sudah mencapai kata sepakat dengan Leonardo Untuk bergabung pada musim panas kali ini Marcos Leonardo disebut akan dikontrak selama 5 tahun hingga Juni 2028 Mundur Deportivo menyebut, Marcos Leonardo akan dibeli di angkat 20 juta euro Dengan 10 juta euro akan dibayar di depan dan sisanya dalam bentuk variable bonus Kini kedua belah pihak disebut tinggal menuntaskan masalah administrasi saja Masih betah di Eropa, back Barcelona tolak main bareng Ronaldo Pilar Barcelona Slam Lenglet Kabarnya dimenati oleh klub Arab Saudi Yanni Al-Nasar Slam Lenglet jadi incaran Al-Nasar yang baru saja secara resmi mendatangkan Sadio Mane Di sisi lain, Barcelona selaku klubnya Lenglet Tidak menutup tawaran dari klub manapun Karena memang sudah ingin melepasnya dalam waktu yang dekat Kini Barcelona berusaha keras untuk bisa secepat mungkin menjual Lenglet Walau kontraknya masih tersisa hingga tahun 2026 mendatang Masalahnya, menurut Deportivo melaporkan Lenglet menolak tawaran dari klub Arab Saudi tersebut dan masih mau untuk bermain di Eropa Alhasil Barcelona kini harus menawarkan Lenglet ke klub-klub Eropa Ada penasibilan sebetulnya tertarik untuk bisa memboyong sang pemain Messi langsung masuk dalam perburuan topscore Lionel Messi sedang on fire di momen debutnya bersama Inter Miami Dilansir dari Sport Brief, Lionel Messi sudah mencetakkan 5 gol dari 3 penampilannya di kompetisi list cup Dan itu langsung membawa Lapulga masuk dalam perburuan gelar topscore Lionel Messi memonjaki daftar perburuan topscore League Cups dengan koleksi 5 gol Messi ditempel oleh German Peter Ames Tracker Mondere dengan jumlah gol yang sama Karakter Marvel jadi inspirasi selebrasi Messi Lionel Messi belakangan punya ciri khas unik untuk melakukan selebrasi Dia meniru gaya beberapa karakter dari Marvel Messi sempat melakukan selebrasi unik ketika melawan Atlanta United Messi bergaya ala Thor ketika tengah menunggu kedatangan Palu Sakti Messi kemudian kembali melakukan selebrasi khas karakter Marvel lainnya Dia menyelangkan kedua tangannya di depan dadanya ala raja dari negeri Wakanda Yanni Black Panther Tucel bidik gelendang pertahan baru untuk Bayer Munson Thomas Tucel secara terbuka menyatakan bahwa ia berharap timnya akan mendaratkan pemain baru Sebelum bursa transfer ditutup pada musim panas ini Derotan diketahui sudah mendaratkan Konrad Lamer untuk memperkuat komposisi pemainnya di lini tengah Bersama Joshua Kimmich, Leon Koreska, dan Jekarine Gravenbers Kualitas empat pemain tersebut jelas tak perlu diragukan lagi Meski demikian, setelah kembali dari tour pramusim Asia Tucel justru mengungkapkan Bahwa ia membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut Pelatih Bayer Munson itu menyebut masih membutuhkan gelendang pertahan di dalam sekuatnya David Moyes masih berharap WSM bisa amankan jasa Harry Maguire Manager WSM United David Moyes rupanya sudah memastikan Apabila dirinya benar-benar serius menginginkan jasa Harry Maguire ke dalam sekuat ansuhannya Dilansir dari The Independent Meski sudah ditolak oleh Manchester United terkait penawaran pertama dengan mahar mencapai 20 juta pounds David Moyes masih berharap WSM United bisa mengamankan sang peg musim panas ini Sang manager juga meminta pihak manajemen WSM United untuk melakukan ulang harga Maguire kepada Manchester United Karena ia sangat ingin mendapatkan sang peg di musim panas ini Pihak manajemen sendiri kabarnya akan segera mencoba untuk memberikan penawaran baru kepada pihak Manchester United terkait Harry Maguire Diterpa masalah FFP Julian Lopetegi pertimbangkan tinggalkan Wolverhampton Julian Lopetegi sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Wolverhampton hanya 9 bulan setelah tiba di klub Pria berusia 56 tahun itu mengatakan bahwa ia tidak pernah diberitahu tentang masalah finansial fair play club Ketika bergabung dengan tim Wolverhampton pada tahun yang lalu Yang berefek langsung kepada anggaran kepada transfernya Guardiola ingin Walker dan Bernardo Silva bertahan di Manchester City Manager Manchester City Pep Guardiola menegaskan keinginan untuk mempertahankan Kyle Walker dan Bernardo Silva di musim depan Keduanya masih memiliki peran penting dalam squad The Citizen Seperti yang diketahui Walker menjadi incaran dari Bayern Monson Sementara Silva diincar oleh Barcelona Guardiola dalam kesempatan ini juga menegaskan bahwa ia tak akan mempertahankan sang pemain yang ingin pindah Namun harga jualnya harus juga pas Sadio Mane debut di Al-Nasar lanjut umroh di Mekah Sadio Mane menjalani laga perdana berseragam Al-Nasar saat berhadapan dengan Samalek di King 5 Stadium Sadio Mane masuk di babak kedua menggantikan Abdul Aziz Al-Elewey Al-Nasar mengakhiri pertandingan dengan skor imbang 1-1 dengan gol dicitakan oleh Ronaldo Mane tidak langsung balik ke markas Al-Nasar selepas duel melawan Samalek Penyerang 31 tahun itu berangkat ke Mekah guna mengikuti ibadah umroh Beberapa pemain Al-Nasar juga ikut serta menemani Mane dalam punjangan ke Tanah Suci tersebut Ada oleh Abdullah, Seiko Fafanad, dan juga Sultan Al-Ghanam Tolak Inter Skamaka lebih memilih Atalanta Kian Luka Skamaka secara mengejutkan telah membuat keputusan untuk bergabung dengan Atalanta dari WSM United Hal ini diklaim oleh pakar transfer Eropa yakni Gianluca di Mersio Bahwa Atalanta menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada Skamaka Daripada yang disaudarkan oleh Inter Milan yakni mencapai 3,2 juta euro per musim Inter sebelumnya dikabarkan sudah sangat dekat dengan kesepakatan Meskipun mereka tidak akan menawarkan lebih dari 24 juta euro ditambah 4 juta euro sebagai bonus Namun Atalanta kemudian menikung dengan proposal mereka yang memenuhi harga yang diminta oleh WSM United Yang di sebesar 25 juta euro per tambahan bonus senilai 5 juta euro Sepakat dengan kontrak personal, Arsenal kirim tawaran kepada keeper Brentford Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Arsenal sudah mengirimkan penawaran resmi kepada Brentford Namun valuasi yang dibuat oleh The Gunners hanya separuh mahar dari yang diinginkan oleh Brentford Yakni sekitar 40 juta pounds Ada potensi penawaran bakal ditolak Namun potensi kedatangan David Raya masih besar lantaran sang pemain ingin pindah ke London Utara Belakangan Daily Mail menyebutkan Jika Arsenal menjadi tim tunggal yang berpotensi mengamankan jasa sang pemain Ada kabar yang menyebutkan Michael Arteta masih ragu akan kapasitas dari Matt Turner Sehingga ia kemudian membidik David Raya sebagai kompetitor Aaron Repsdale di bawah Mister Gawang Daji Kamada segera tes medis di Lazio Daji Kamada resmi menuntaskan kepindahnya dari Frankfurt menuju Lazio Diketahui Daji Kamada didatangkan Lazio dengan status bebas transfer dari klub Jerman tersebut Frank Cassie setuju gabung dengan Al-Ali Al-Ali belum selesai belanja Terbaru seperti yang dilansir dari Fabrizio Romano Al-Ali sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan klendang tengah Barcelona Yanni Frank Cassie Romano melaporkan bahwa Al-Ali telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Cassie Dan Cassie akan terkat kontrak hingga tahun 2026 mendatang Ditangsir Cassie akan ditebus dengan harga mencapai 15 juta euro Atau sekitar 249 miliar rupiah Dan kini tinggal menanti menyelesaikan beberapa dokumen lagi Dan Cassie akan segera terbang ke Arab Saudi Josco Fardio resmi gabung dengan Manchester City Manchester City akhirnya mengontrak peg RB Leipzig Yanni Josco Fardio Pada akhirnya kesepakatan telah tercapai dengan Manchester City Yang harus membayar biaya transfer mencapai 9 juta euro untuk sang peg Kroasia tersebut Angga tersebut sekaligus membuat Fardio menyandang predikat sebagai peg termahal di dunia Yang mengalahkan harga yang dikeluarkan oleh Manchester United untuk bisa menepus Harry Maguire dari Leicester City Saat itu Manchester United mengeluarkan uang sebesar 87 juta euro atau setara dengan 1,4 triliun rupiah Bayar ajukan tawaran terakhir untuk Harrigan Bayar Munchen akhirnya melepas tawaran terakhir untuk Harrigan Yang disandai 120 juta euro Jika nantinya Tottenham Hotspur menolak, maka derota nantinya bakal mundur Dikutip dari The Athletic, Bayar Munchen memberikan tawaran senilai 120 juta euro Atau sekitar 2 triliun rupiah kepada Tottenham Hotspur Dengan rinsian 100 juta euro dibayar di muka dan sisanya 20 juta euro sebagai bonus Bayar Munchen merasa itu adalah valuasi yang pas untuk Harrigan yang kontraknya di Tottenham tinggal semusim lagi Bayar Munchen tidak mau berlarut-larut dalam proses negosiasi dengan Tottenham Jika memang Tottenham dalam hal ini caraman dari Daniel Levy menolak Maka Bayar Munchen akan mundur dan mengalihkan buruan ke pemain yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya